Intro Jalan-jalan ke Maluku, lalu unggah di media Apa kabar siswa-siswaku? Salam sapa dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 1 hebat kota Surabaya Dan salam sejahtera untuk kita semuanya Untuk anak-anakku yang ada di rumah tetap bersemangat ya Ibu harapkan untuk anak-anakku yang ada di rumah tetap bersemangat dan juga ceria Karena kita berada di dalam acara belajar di rumah bersama guruku Nah anak-anakku yang ibu cintai sebelum pembelajaran dimulai Perkenalkan nama ibu guru adalah Bu Nur Aini Nurikasari Hari Ningsi Biasa dipanggil dengan Bu Aini guru kelas 1 SDN Kupang Kerajan Nah sekarang Bu Aini tidak sendiri ya disini Karena ditemani oleh siswa-siswi kelas 1A disiplin SDN Kupang Kerajan Nah sekarang Bu Aini akan memberikan penyapa ya kepada anak-anak yang ada di Zoom Halo anak-anakku kelas 1A hebat SDN Kupang Kerajan Halo Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Oke Ya untuk pembelajaran hari ini marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya Oke untuk pembelajaran hari ini doa yang dipimpin oleh Ananda Maherdika silahkan sayang Halo Ananda Maherdika Untuk anak-anak moodnya dinyalakan terlebih dahulu ya Untuk Ananda Maherdika silahkan untuk pimpin doanya sayang Ya saya pimpin ya Ya Allah ya Tuhan kami bimbinglah kami Dalam moodnya sayang Ya Oke Terima kasih untuk anak-anakku Untuk Maherdika Ananda Untuk doanya ya Untuk yang bila dipanggil Kalau bisa moodnya dinyalakan Oke selanjutnya disini kita akan belajar apa ya hari ini? Kita akan belajar di Misalnya di layar kacang itu anak-anak semua di tema 3 kegiatanku Sub tema 4 kegiatanku pada malam hari Yang pastinya anak-anak belum faham Nanti saya Bu Ani akan memberikan kegiatan baik di malam hari Yang kedua yaitu menunjukkan kebiasaan di malam hari Oke Kegiatan hari ini itu ada 5 macam ya Yang pertama disini adalah kita akan menyanyikan lagu sambil bergerak Yang kedua disini adalah menyebutkan pengertian dari kebiasaan di malam hari Yang ketiga menyebutkan ciri-ciri dari malam hari Yang keempat adalah menunjukkan kebiasaan di malam hari Kira-kira apa saja yang kita akan tunjukkan disini Yang terakhir adalah menjodohkan gambar Kira-kira gambarnya apa saja Oke selanjutnya disini kita akan bernyanyi bersama ya Sambil Bu Ani disini dan simak video berikut ini Coba kepalanya dikeleng-kelengkan Oke Sambil Bu Ani disini dan simak video berikut ini Terima kasih anak-anakku telah menyanyikan lagu bersama-sama Nah sekarang kalau bisa melihat disini pengertian dari kebiasaan Kira-kira apa ya kebiasaan itu Nah kebiasaan itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang ya Nanti kegiatan apa saja yang kalian ketahui disini ya Kegiatan yang berulang-ulang Ingat ya Yang kedua disini ada apa saja ya Ciri-ciri di malam hari Yang pastinya anak-anak sudah paham ya Ciri-ciri dari malam hari Yang pertama matahari sudah terbenam Langit tampak gelap Yang kedua bulan dan bintang tampak di langit Pastinya anak-anak sudah paham Oh kira-kira di malam hari ada apa saja ya Ada bulan dan juga ada bintang Tampaknya ada di langit Yang ketiga lampu-lampu dinyalakan Kenapa ya lampu-lampu dinyalakan Karena itu malam hari Maka dari itu lampu juga harus dinyalakan Supaya benda-benda yang ada di sekitarnya itu kelihatan Suasananya menjadi sepi Yang terakhir adalah udara terasa dingin ya Ketika kalian tidur harus pakai selimut Biar tidak masuk angin Selanjutnya disini ada Kebiasaan Nah ini yang perlu kalian ketahui disini Kebiasaan-kebiasaan baik Di malam hari Ada apa? Ya makan malam ya Bersama keluarga Tentunya anak-anak juga merasakan ya Kasih sayang kepada orang tua kalian yang ada di rumah Yang kedua adalah apa ya kira-kira Ya berkumpul bersama keluarga Yang pastinya anak-anak juga bisa merasakan Kasih sayang juga ya kepada orang tuanya Yang ketiga disini ada apa? Sholat beribadah Ya apa saja sholat pada malam hari? Ya itu sholat maghrib Ataupun sholat isya Pastinya anak-anak juga bisa ya Untuk sholat diajarkan sama orang tuanya yang ada di rumah Terus apa lagi disini? Ya ngaji Mengaji Juga pernah merasakan Juga bersama dengan keluarga yang ada di rumah Oke Dan juga apa ya hari ini? Gambarnya apa ini? Ya mengerjakan PR Untuk yang daring juga pernah merasakan Mengajarkan PR di rumah Bersama didampingi orang tuanya Dan belajar Yang pastinya anak-anak sudah pernah ya Paham dan juga belajar Nah ingat pesan dari bu Aini Jika ingin jadi anak yang pintar Makalah harus belajar Yang pastinya seperti itu ya Ciri dari siswa Yaitu menyiapkan buku Harus itu Nantipun wajib Oke Sekarang kita aktivitas Hewan yang beraktivitas di malam hari Kira-kira apa ya? Ada empat yang kalian harus ketahui disini Yang pertama adalah Burung hantu Ya Oke Yang kedua Kelelawar Oke Yang ketiga adalah Kunang-kunang Dan yang keempat adalah Jangan krik-krik-krik-krik gitu ya Oke Sepertinya ini ada yang mau lewat ya Dan jangan kemana-mana Tetap bersama bu Aini disini Dalam acara kesayangan kita Yaitu Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai 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 Kembali lagi bersama Bu Aini disini Dalam acara kesayangan kita Yaitu belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Anak-anakku pada segmen yang kedua ini Bu Aini akan menyapa kalian yang ada di zoom ya Halo anak-anakku Kelas 1A Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Sudah ya? Ya Sudah Oke Terima kasih untuk Farzan Zaki Sudah menjawab pertanyaan dari Bu Aini ya Disini Kita akan melanjutkan disini Kebiasaan ketika akan tidur ya Kebiasaan akan kita ketika kita tidur Apa saja disini Bisa lihat disini kita akan Ada mencuci Mencuci kaki ya Yang kedua adalah mencuci tangan Yang ketiga menggosok gigi Yang keempat berdoa sebelum tidur Ingat ya Jika kalian ingin berdoa Jika ingin kalian tidur Harus berdoa terlebih dahulu Supaya kalian tidak bermimpi yang buruk ya Yang kelima adalah membersihkan kamar tidur Itu wajib dan pasti ya Yang keenam adalah tidur dengan nyenyak Oke kita akan belajar menjodohkan disini Supaya kalian faham Mana saja gambar untuk mencuci kaki Oke yang ada di sebelah sini Kalian bisa melihat di layar kaca Anak-anak semuanya Yang kedua adalah mencuci tangan Bisa dilihat gambarnya semacam itu Selanjutnya Menggosok gigi Jangan lupa ketika kalian sebelum tidur Haruslah kalian menggosok gigi Berdoa sebelum tidur Membersihkan kamar tidur Yang terakhir adalah Ketika kalian mencapai 1 sampai dengan 5 Sudah dibiasakan untuk Menggosok gigi Dan lainnya Baru itu kalian boleh tidur dengan nyenyak Oke selanjutnya disini Kita akan memberi tanda jentang Gambar yang menunjukkan kebiasaan baik ya Pada malam hari Oke yang pertama Yaitu membereskan tempat tidur Untuk Ayunda Halo Ayunda Kira-kira membereskan tempat tidur Bagaimana sayang? Di jentang ataupun di silang ya? Oke di jentang ya? Selanjutnya disini yang nomor 2 Mengulang pelajaran Oke untuk Nur Ahmad Mengulang pelajaran bagaimana? Kira-kira di jentang atau di silang? Halo Nur Ahmad Oke kita akan jentang disini ya Untuk Ferdan Zaki Coba bermain game hingga larut malam Bagaimana Ferdan Zaki? Dicentang atau di silang? Disilang ya? Oke selanjutnya disini yang nomor 4 adalah Cuci tangan sebelum tidur Ada yang tahu disini? Oke untuk Faradisa Cuci tangan sebelum tidur Oke jentang Terima kasih untuk Ananda Faradisa Sekali lagi disini Makan coklat sebelum tidur Ayo ada yang tahu? Untuk Abelisa Oke boleh menjawab disini? Ambelisa Disilang Oke selanjutnya disini ada Adi Wahyu Coba cuci kaki sebelum tidur Adi Wahyu Oh pinter Semangat sekali ternyata Selanjutnya yang nomor 7 ya Yang nomor 7 disini ada Rehan Coba Rehan untuk yang nomor 7 Kira-kira bermain HP boleh tidak ya Kebiasaan bagaimana Rehan? Buruk atau baik? Kita silang ya Rehan Iya disilang Selanjutnya yang nomor 8 adalah Menggosok gigi Untuk Syakira Menggosok gigi bagaimana? Dicentang ataupun disilang? Di? Dicentang Selanjutnya disini yang nomor 9 ya Berdoa sebelum tidur Bagaimana kira-kira berdoa sebelum tidur? Iya kita centang Untuk Adelia kita centang ya Berdoa sebelum tidur Oke selanjutnya disini ada Iya sub tema 4 Kegiatan di malam hari ya Disini ada Kamu bisa melihatnya di tema 3 Halaman 103 Oke sudah dipersiapkan semuanya ya Di sub tema 4 Kegiatan malam hari Pada halaman 103 Oke untuk Ananda Anindia Silahkan membaca Anindia Oke Siap Anindia Oke Ya Moodnya sayang Miknya tolong dinyalakan Ya Ya Malam hari saat beristirahat Malam hari adalah nikmat dari Tuhan Kita bersyukur atas nikmat Tuhan Itu Iya Terima kasih untuk Ananda Anindia Karena sudah membaca di sub tema 4 Kegiatan di malam hari ya Untuk menjawab tolong miknya Dinyalakan terlebih dahulu Kira-kira matahari itu Perlahan mulai tenggelap hari Berarti mulai menjadi apa Menjadi apa Anindia Menjadi Gelap Pinter sekali Bintang dan bulan Mulai Iya Pinter sekali Wah ternyata semangat-semangat sekali ya Untuk anak-anakku ini hari ini Selanjutnya disini Kalian bisa Ya Bisa menyimak Kegiatan anak-anak Di kelas 1A Disiplin Tentang Tentang Kebiasaan Di malam hari Yang pastinya Anak-anak Ingin tahu ya Kegiatan anak-anak Video Di malam hari Ada apa saja Tadi Bu A ini sudah mengulang kembali Tentang Kegiatan-kegiatannya Ada yang menggosok gigi Tadi sudah Bu A ini mengulang Sebelum tidur ya Dan juga yang lainnya Sekarang kalian bisa Menyimak Video dari Kelas 1A Disiplin SDN Kupang Kerajaan Terima kasih telah menonton! Ya itu adalah Kegiatan-kegiatan Kebiasaan Di malam hari Untuk anak di Kelas 1A Disiplin SDN Kupang Kerajaan Nah anak-anakku Ada yang mau lewat hari ini Dan jangan kemana-mana Tetap bersama Bu A ini disini Dalam acara kesayangan kita Yaitu Belajar di rumah Bersama Guruku Hai 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 Kembali lagi bersama Bu A ini disini Dalam acara kesayangan kita Yaitu Belajar di rumah Bersama Guruku Untuk anak-anak Pada zoom juga Perlu diperhatikan ya Ketika Bu A ini Akan menyampaikan Dan juga Memanggil anak-anak Yang ada di zoom Tolong mic-nya Dinyalakan Oke selanjutnya disini Bu A ini akan mengulas kembali Pembelajaran pada segmen yang kedua Kita akan memberi tanda centang kembali Disini gambar yang menunjukkan Kebiasaan baik Pada malam hari Yang seperti tadi ya Saya lanjutkan kembali disini Yang pertama Yaitu Membereskan tempat tidur Untuk Ananda Ayunda Kira-kira membereskan tempat tidur Sendiri apa ya Kira-kira dicentang Ataupun disilang Kebiasaan baiknya Oke Ayunda Di Dicentang Oke selanjutnya Yang nomor dua Mengulang pelajaran kembali Kira-kira bagaimana Untuk Abelisa Dicentang atau disilang Abelisa Ayunda Dicentang ya Oke Yang nomor tiga Disini bermain game Hingga larut malam Untuk Fardan Zaki Apa ini Silang Oh iya Semangat sekali Disilang Pinter Oke Terima kasih untuk menjawabnya Selanjutnya disini Yang nomor empat Yaitu untuk Axel Coba Axel Cuci tangan sebelum tidur Kira-kira bagaimana Disilang Ataupun dicentang Axel Di Iya Pinter sekali Oh iya Pinter sekali Sudah menjawab Yang nomor lima ya Sekarang Makan coklat Sebelum tidur Coba apa ya Kira-kira Makan coklat sebelum tidur Iya Oh iya Disilang Iya Pinter sekali Oke Untuk yang cuci tangan Cuci kaki sebelum tidur Adelia Cuci kaki sebelum tidur Apa sayang Oh iya Pinter Dicentang Selanjutnya disini Yang nomor tujuh Bermain hp Hingga larut malam Kira-kira bagaimana ya Untuk reihan Oh iya Disilang Menggosok gigi Dicentang Ataupun disilang Adi Wahyu Di Di Iya Dicentang Untuk yang berdoa Sebelum tidur Juga sama Dicentang Oke Jadi itulah Sembilan kebiasaan Baik ataupun buruk Kalian sudah paham ya Nah sekarang tadi Ananda Anindya Belum jelas ya Membacanya Sekarang dibaca kembali ya Untuk Anindya Ananda Anindya Tentang subtema 4 Kegiatan di malam hari Coba sayang Membaca kembali Untuk Ananda Anindya Tolong micnya Dinyalakan terlebih dahulu ya Siap Ananda Anindya Oke coba Bisa Oke Kalaupun tidak dengar Coba Mahardika Ananda Mahardika Coba dibaca Di subtema 4 Kegiatan malam hari Oke silahkan Matahari Oke ada yang dengar Oke Ataupun Bu Aini ya Yang membacakan disini ya Matahari Perlahan Mulai tenggelam Hari Mulai gelap Bintang dan bulan Mulai terlihat Ya Pertanda Malam telah datang Malam hari Keluarga Berkumpul Malam hari Saat beristirahat Malam hari Adalah nikmat Dari Tuhan Kita bersyukur Atas nikmat Tuhan itu Ya Tadi Wani sudah membaca Tentang kegiatan Di malam hari Dan juga Kita harus juga Bersyukur ya Atas nikmat Tuhan yang kita Berikan Dan juga Malam hari itu Kita juga harus Beristirahat Supaya tenaga Di pagi Yang akan datang Supaya Tetap sehat Dan semangat Bisa Bekerja kembali Ataupun Melakukan Kegiatan Sehari-hari Ini sudah Selanjutnya Di sini Kesimpulannya Kesimpulan Ketika Kebiasaan Di malam hari Sekarang Bu Aini akan Membacakan Kebiasaan Kesimpulannya Yang pertama Adalah Di sini Kebiasaan Adalah Kegiatan Yang dilakukan Secara Berulang-ulang Yang kedua Adalah Contoh Dari Kebiasaan Baik Yaitu Apa saja Yang pertama Adalah Mengulang Pelajaran Yang kedua Menyiapkan Alat Sekolah Yang ketiga Membersihkan Badan Sebelum Tidur Yang keempat Menyikat gigi Sebelum Tidur Yang kelima Berdoa Yang keenam Adalah Membantu Ibu Membereskan Meja Makan Yang pastinya Anak-anak Sudah Bisa Melakukan Contoh-contoh Kebiasaan Baik Yang ketiga Adalah Kebiasaan Baik Harus Dilakukan Sejak Kecil Sejak Kalian Saat ini Boleh Dibiasakan Karena Kalau Sudah Terbiasa Akan Menimbulkan Kebiasaan Yang baik Di masa Yang akan Dapang Oke Hari ini Kita akan Tugas Tugas Di rumah Kalian Adalah Coba Disimak Baik-baik Membuat Video Cerita Kalian Tentang Kebiasaan Baik Yang kalian Lakukan Bersama Keluarga Di malam Hari Yang pastinya Anak-anak Dan juga Ayah dan Bunda Mendampingi Putra-putrinya Di rumah Dengan Baik Walaupun Itu juga Hari ini Pembelajarnya Dengan jarak Jauh Yang pastinya Anak-anak Hebat Dan juga Bisa Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Di malam Hari Karena Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Kalian Kegiatan Kalian Juga Dilakukan Dalam Kegiatan Sehari-hari Dan Itu pun Secara Berulang-ulang Oke Demikian Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang ada Di rumah Sekarang Untuk Penutup Doanya Feby Ananda Feby Bisa Memimpin Doa Feby Oke Saya Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Berdoa Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Nah Anak-anak Yang Ibu Cintai Selalu Menjaga Kesehatan Badan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Dengan Cara Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Jangan Lupa Selalu Melihat Jawa Post TV Belajar Di rumah Bersama Guruku Dan Bersama Bu Aini Tentunya Guru Kelas 1 SDN Kupang Kerajan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Anakku Kelas 1 Bagaimana 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 sub indo by broth3rmax